Jadi waktu itu masalahnya bukan di data, masalahnya adalah tata kelola yang terlalu rigid, yang terlalu ketat, sehingga check and rechecknya itu terlalu banyak. Lalu kemudian kita evaluasi, ini pemerintah bersama-sama semuanya, mengevaluasi bahwa makin banyak syarat-syaratnya, makin banyak komplikasinya, makin nggak jalan programnya. Nah dari situlah semuanya belajar, kita harus buat program-program yang simple, yang tidak terlalu banyak kerumitan dalam tata kelolanya. Tapi tetap tata kelolanya itu bisa dijaga secara bertanggung jawab, sehingga juga tidak terjadi kebocoran dan salah sasaran. Nah disinilah pembelajaran yang berharga dalam 1-2 bulan terakhir, sehingga yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama, itu adalah banyak sekali mengubah program. Kalau tadi programnya tidak jalan, udah di-stop saja, langsung kita ubah ke program yang akan jalan. Nah ini 3 program ini adalah contoh program yang akan jalan. Jadi program-program yang tidak akan jalan dengan efektif, yang seperti yang dibayangkan karena datanya atau tata kelolanya yang terlalu ketat, itu ya kita bisa tetap lakukan, tapi kalau dia tidak berjalan sampai maksimum, kita sudah ada cadangan program yang sudah akan jalan dengan baik. Ini contohnya yang sudah jelas 2,5 juta yang langsung menerima subsidi gaji, itu sudah terrealisir. 1 juta sudah menerima ban pres produktif dari targetnya sekitar 9 juta, yang tadi yang 2,5 juta itu dari sekitar 15,7 juta. Jadi ini sudah terbukti jalan, dan ini tinggal kita push lebih jauh ke depan, dan ini pembelajaran berharga bagi pemerintah. Pemerintah yang kalau mau detail, ini sebenarnya bukan masalah yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia saja. Pemerintah di seluruh dunia mengalami masalah yang sama bagaimana mengeluarkan program-program yang cepat dan langsung bermanfaat, langsung dirasakan oleh masyarakat pada saat itu juga, terutama jutaan orang di kelompok bawah, itu memang bukan hal yang gampang. Tapi ini pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah dan kita semua, termasuk juga perbankan. Dan bagaimana ini kita bisa leverage dalam konteks pengumpulan data ini, ini menjadi modal yang sangat berharga kemudian. Dan saya pikir ini untuk sektor keuangan justru akan sangat positif. Di 2021-2022 kita punya basis data yang lebih besar bagi masyarakat, bagi kelompok yang tadinya unbanked, kelompok yang tadinya tidak pernah minjam ke bank, sekarang jadi minjam ke bank. Nah ini adalah financial inclusion yang sebenar-benarnya, karena kalau selama ini yang dibayangkan financial inclusion itu adalah pokoknya orang punya akses ke bank, kalau dia punya tabungan dia masuk dalam financial inclusion. Itu tidak menghasilkan roda perekonomian yang bergerak. Ini adalah financial inclusion yang kita arahkan bagaimana masyarakat yang selama ini tidak pernah berhubungan dengan bank, langsung bisa meminjam ke bank. Sehingga dia menjadi bagian dari financial inclusion itu sendiri, roda perekonomiannya dirinya sendiri bergerak, masyarakat bawah juga ekonominya bergerak, dan harapannya ini menjadi dorongan untuk sektor konsumsi dan juga perekonomian secara seberlukan. Saya pikir ini pembelajaran yang sangat bagus ya untuk pemerintah ke depan.